Bapak sudah berapa lama? 6 bulan, berarti sudah pernah dapat hasil? Masa 6 bulan tidak dapat hasil? Sekali 6 bulan. Masa 6 bulan tidak dapat hasil? Kemudian secara singkat saya sampaikan kejadian itu sekitar pukul 19.00 ya menjelang malam hari. Kemudian yang pasti disitu ada kelalaian. Karena apa? Yang pertama tidak ada izin, kemudian cara yang digunakan itu memang kita sampaikan ke salah. Karena berbahaya bagi masyarakat. Sehingga sampai saat ini penyidik sudah menetapkan 3 orang tersangka terhadap pemodal, kemudian penampung 2 orang, dan pemilih lahan. Jadi pemodal, pemilih lahan, dan penampung hasil penambangan tersebut. Saksi yang diperiksa ada 7 orang. Seperti itu. Ada lagi? Oke, gabung-gabung. Tapi Bapak ini ada pemodal. Pemodal sama pemilik lahan dan pemilik mesin dompeng. Inisialnya siapa, Pak? Si. Ya. Kemudian, udah ya, Pak ya. Kemudian Bapak ini adalah penampung. Penampung. Nah, ini sama, Pak. Satu lagi. Bapak sama, Pak. Oh ya. Jadi ini yang terakhir menampung sebanyak berapa gram, Pak? Bapak jual sama beliau. 3 gram. Hasil dari kejahatan, hasil dari pekti yang kemarin setelah 12 orang meninggal dijual terakhir sama Bapak ini. Sebanyak 3 gram. Ya, kita amankan Bapak ini. Kemudian, sebelumnya juga beliau ada melakukan penjualan dengan beliau. Ya. Kita juga semua kita amankan, Pak. Jadi, nggak ada tebang pilih. Walau dia udah satu tahun yang lalu menjual, karena ada melakukan penjualan, kita amankan juga, Pak. Ya. 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 Terima kasih.